Membeludaknya kasus pasien positif COVID-19 di Provinsi Jambi membuat ruang isolasi di beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 menjadi penuh. Hingga hari ini sudah tercatat 862 kasus COVID-19 di Provinsi Jambi. Sejak COVID-19 mewabah di Provinsi Jambi, Rumah Sakit Umum Raden Matahir dan Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manap dijadikan tempat perawatan dan isolasi pasien positif COVID-19. Selain itu, bagi pasien yang dikategorikan orang tanpa gejala atau OTG diisolasi di Balai Pelatihan Kesehatan, Bapelkes Pijuan Kabupaten Moro Jambi. Untuk mengatasi kekurangan ruangan isolasi, pemerintah Provinsi Jambi menambah ruang isolasi baru bagi pasien OTG COVID-19, salah satunya Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSTM Provinsi Jambi. Guna memastikan kesiapan tempat isolasi tambahan ini, Restuardi bersama Kapolda Jambi, Irjen Polisi Firman Santiabudi, dan Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI M. Zulkifli, selasa 13 Oktober 2020 turun meninjau gedung BPSTM yang berada di kawasan kota baru kota Jambi. Kita prinsipnya sudah menyiapkan ini, nanti apabila tempat-tempat yang saat ini sudah kita gunakan penuh, kita akan segera gunakan tempat ini. Ada 70 PEP, 40 plus 15 kamar. Melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk sekali lagi tolong jaga dan tolong melaksanakan disiplin protokol kesehatan dengan baik. Karena dengan cara itulah kita bisa menekan, kita bisa memutus penyebaran COVID-19 ini dengan efektif. BPSTM Provinsi Jambi menyediakan 70 tempat tidur yang siap digunakan oleh pasien positif COVID-19. Setiap ruangan memiliki fasilitas standar ruang isolasi bagi pasien OTG, yakni 2 tempat tidur, televisi, pendingin ruangan, dan perlengkapan lainnya. Selain itu juga disediakan ruangan untuk pasien melakukan olahraga.